Kita sama-sama memahami dasyatnya perkembangan industri 4.0 yang akan datang dengan artificial intelligence, robotics, ini akan berdampak. Satu pabrik yang punya biasanya pabrik mobil di Jerman yang punya 15 ribu pekerja bisa diganti sekarang dengan robot-robot dan hanya membutuhkan kurang dari 50 orang bekerja. Ini akan berdampak. Tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah kita bicara industri 4.0, kita sekarang masih belum bisa membela petani-petani kita sendiri. Ini yang kita masalahkan. Kita juga belum bisa menjamin harga-harga pangan terjangkau oleh rakyat kita. Ini yang saya permasalahkan. Bagus kita bicara industri 4.0, tapi saya lebih ingin menjamin bahwa Indonesia bisa menyediakan pangannya sendiri tanpa import-import dari negara manapun. Baik, waktunya habis. Silahkan Capres 01. Baik, harap tenang. Harap tenang. Hadirin sekalian. Harap tenang. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Capres 01 untuk kembali menanggapi. Waktu Bapak satu menit dimulai ketika berbicara. Pak Prabowo ini kelihatannya ke depan kurang optimis gitu. Mohon tenang, mohon tenang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kalau saya melihat, kalau saya melihat dengan pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan, saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi industri 4.0 itu dengan optimis. Coba kita lihat, sekarang ini produk-produk petani sudah masuk ke marketplace produk-produk pertanian. Tani Hub, coba dilihat, Tani Hub. Sudah memasarkan produk-produk petani dari produsen langsung ke konsumen. Sehingga harganya bisa diangkat. Juga kredit-kredit yang dilakukan oleh fintech, peer-to-peer, yang juga sudah langsung bisa dilakukan kepada para petani. Saya kira itu sebuah hal yang konkret, yang lebih justru membuka kesempatan bagi petani-petani kita untuk melompat dalam berproduksi. Karena diberikan harga yang lebih baik, tidak lewat agen-agen di tengah yang terlalu banyak. Saya kira konsep besar fintech seperti ini. Baik, waktunya habis Pak.